Diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang ngawangkong di sauna. Mereka berdua adalah Taegu dan seorang pimpinan gangster yang paling ditakuti di Korea bernama Do. Kemudian Taegu pamit untuk mandi terlebih dahulu di kolam renang. Tanpa diduga, ia mengambil sebuah pisau dari dalam baskom. Eh dan tiba-tiba... Taegu menusuk ketiga penjaganya Do yang kemudian tanpa belas kasihan menusuk si pimpinan di dalam ruangan sauna. Setelah membabat si Do, Taegu pun keluar lewat jendela sambil bubulu cun dengan santui berjalan menaiki mobilnya. Dan inilah Beberapa hari sebelum kejadian Taegu menusuk Do, di sebuah rumah sakit Taegu menjemput kakak dan keponakannya. Tak lupa karena hari ini ulang tahun keponakannya, ia memberikan kado serta meminta mereka pulang lebih dahulu. Sedangkan Taegu berniat menemui dokter lalu mengambil obat untuk kakaknya. Menurut dokter, penyakit yang diderita kakaknya itu sangat parah yang kemungkinan hidupnya sudah tak lama lagi. Belum hilang kegelisahannya mendengar penuturan dokter tadi, tanpa diduga ia menerima kabar jika mobil yang dinaiki kakak beserta keponakannya itu meledak dan menewaskan keduanya. Beberapa waktu kemudian ketika jenazah kakak dan keponakannya disemayamkan, Taegu kedatangan bosnya yang selanjutnya kita panggil saja si bos. Perlu anda ketahui bahwa si bos ini adalah seorang mafia yang sangat disegani di Korea, dan Taegu merupakan tangan kanannya si bos. Yang tanpa Taegu, bisnisnya si bos yang memang bisnis yang bagus tapi bukan bisnis yang baik itu, kemungkinan sudah gulung tikar. Karena dengan kinerjanya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Taegu. Singkat cerita keduanya melakukan kongres atau ngawangkong teberes-beres. Menurut si bos, besar kemungkinan pelakunya adalah kelompoknya Bukseong, karena mungkin gegedugnya tersinggung pada Taegu yang sudah menolak ajakannya ketua Bukseong bergabung, dan lebih memilih setiap pada si bos. Si bos meminta maaf jika saat ini dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena kekuatan Bukseong tidak sebanding dengan kekuatan kelompoknya si bos. Namun menurut Taegu, dirinya tidak mempermasalahkan itu, karena yang lebih penting saat ini baginya adalah meminta si bos mempertemukan Taegu dengan pentolan Bukseong, yaitu si Doh. Beberapa waktu kemudian Taegu dan bos maafia Bukseong yaitu Doh bertemu di sebuah sauna, yang isi pembicaraannya adalah Doh turut berduka cita atas kematian kakak dan keponakannya, serta ia mengatakan bahwa Bukseong tidak pernah terlibat dalam pembunuhan tersebut, yang dianggapnya sebuah tindakan pengecut. Dan kalaupun ada anggotanya yang terlibat, ia tidak segan-segan menghabisinya sendiri. Yang setelah mendengar cariosannya Pak Doh, Taegu pamit untuk membilas badannya, dan setelah itu terjadilah penusukan seperti yang kita lihat di awal. Singkat cerita, keesokan harinya Taegu dijajabkan si obos ke bandara. Tak lupa ia memberikan segepok uang lalu memintanya sembunyi di Pladi Postok Rusia, sampai semua masalahnya ia bereskan. Namun sebelum itu, ia diminta tinggal terlebih dahulu di Jaegu, yang setelah keberangkatannya, si obos memerintahkan anggotanya menyerang markas Bukseo hingga tak ada yang tersisa. Di Jaegu, Taegu dijemput seorang gadis jutek bernama Jihyun, yang meminta maaf jika pamannya Kuto tidak bisa menjemput Taegu, karena sedang sibuk melayani pembeli. Yang ternyata, sosok Kuto ini setelah insap jadi mafia, sekarang ia beralih profesi sebagai penjual senjata, dan pastinya ilegal. Karena on insap, atusiat ya? Beberapa hari kemudian Taegu yang sedang kulem, ngorengnya grewas mendengar suara tembakan, lalu ia bergegas menghampiri suara tersebut. Yang ternyata, si jutek Jihyun sedang latihan menembak. Dan yang membuatnya terkejut adalah, si jutek menodongkan pistol ke kepalanya sendiri. Eh, dan tiba-tiba, oh, 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 pelurunya beak. Sementara itu si bos mendapat kabar dari anak buahnya bahwa, direkturnya Bukseo bernama Mark, selamat dari serangan yang mereka lakukan beberapa waktu lalu. Sementara Presedir Doh yang di awal film mendapat banyak tusukan dari Taegu, ternyata masih hidup dan sekarang menjalani operasi yang sudah pasti di rumah sakit. Di tempat yang berbeda, direktur Mark memotong telinga anak buahnya si bos, yang potongan telinganya itu ia kirim ke si bos. Dan lewat telepon, si Mark yang mengatakan bahwa, kamu sudah berani menyerang Bukseo dan mencoba membunuhku. Sekarang giliran Kuk membuatmu game oper. Di Jaiju, Taegu melihat Jihyun pingsan dengan jarum suntik yang masih nancep, dan bersama Kuto, keduanya membawa Jihyun ke rumah sakit. Dari Kuto diketahui jika Jihyun mengidap penyakit, yang rencananya sesegera mungkin akan ia bawa ke Amerika untuk diobati di sana. Walaupun kemungkinan sembuhnya tipis, tapi setidaknya memperpanjang harapan hidupnya Jihyun. Kembali ke si obos karena sudah kena mental, ia pun menemui seorang perwira polisi bernama Park. Sambil sungkem-sungkem, ia meminta bantuan supaya bisa selamat dari ancamannya si Mark. Yang kemudian kedua bos mafia itu bermusyawarah menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan sambil makan mie ayam. Menurut si Park, karena Mark selamat dari serangannya si obos sementara si Edoh masih hidup walaupun sekarang di rumah sakit, maka diambillah jalan tengah yang mana Park menyarankan si obos supaya memberitahukan di mana keberadaannya Taegu yang menjadi awal mula biang kericauan ini. Dengan demikian, Direktur Mark bisa membalaskan dendamnya si Edoh dan si obos bisa hidup selamat di dunia. Yang artinya, supaya terhindar dari amukannya Direktur Bukseong, si obos harus mengkhianati anak buahnya sekaligus tangan kanan yang sudah ikut membesarkan bisnisnya. Kembali ke Taegu, sepulang menjemput Ji Hyung, di rumah Kuto mendapati sebuah mobil berisi orang-orang bule. Sementara di gudang, setelah menjual senjata pada para gangster, tiba-tiba Kuto ditusuk. Walaupun demikian, ia sempat melakukan perlawanan. Taegu yang mendengar suara tembakan langsung menendang pintu mobil para bule itu hingga kaki salah satu orang di antara mereka patah. Sementara Ji Hyun, dengan pistolnya menembak seorang lagi di kursi belakang. Kuto yang berhasil menguasai keadaan tiba-tiba mendapat tembakan dari luar gudang, namun berhasil membalas tembakan tersebut hingga keduanya pun sama-sama ngajungkal. Mendengar suara tembakan, Ji Hyung bergegas masuk dan betapa soknya melihat Sang Mamang sudah ngegoler bersimbah darah. Komplotan yang membunuh pamannya Ji Hyung pun kemudian hendak menghabisinya supaya tidak ada saksi yang tertinggal. Eh dan tiba-tiba, Taegu datang menusuk pimpinan mereka yang lalu tanpa ampun, Ji Hyun menembak sampai tak ada yang tersisa. Singkat cerita, keduanya nyumput di rumah dulurnya Mangkuto yang pada malam harinya si Jutek itu pun curhat jika kedua orang tuanya tewas oleh mafia Rusia karena bisnis yang dijalani almarhum Mangkuto. Mendapati saudaranya tewas, si Mamang membalas dendam pada mereka yang lalu insap dan membesarkan dirinya. Keesokan harinya Taegu menelpon si Obos menanyakan kejadian kemarin yang dengan sedikit drama, si Obos berkata jika dirinya tidak tahu dan meminta Taegu menjemputnya di bandara yang menurut si Obos karena situasi sudah tidak aman dirinya akan bersama-sama pergi ke Pladipostok. Taegu lalu menanyakan keberadaan temannya yaitu Jisung. Si Obos pun menjawab jika Jisung sudah kabur lebih dahulu. Singkat cerita di bandara, Taegu menerima telepon dari Jisung yang mengatakan bahwa si Obos sudah berhianat karena takut dibuat wassalam kelompoknya Bukseo dan membuat kesepakatan dengan Direktur Mak untuk menyerahkan Taegu atas tindakannya menusuk si Edo. Yang saat itu, Taegu berpapasan dengan si Obos dan komplotannya si Mak. Eh dan tiba-tiba, Taegu pun terlihat si Obos yang akibatnya ia dikejar para preman berdasi itu. Sementara itu Jisung yang kapergong menelpon Taegu saat itu juga habis di gebugan tanpa ampun. Taegu yang sedang dikejar hingga ke jalan tol pada akhirnya tak mampu bergerak setelah mobilnya ditabrak. Ia pun dikeroyok anak buahnya Direktur Mak. Tapi berkat kru film, dengan berbekal kunci mobil ia berhasil membabat pengeroyoknya dan kemudian berhasil lolos setelah mendengar sirine polisi. Taegu yang kini sudah di rumah dulurnya Mangkuto bermaksud membawa Jihung lari dari kenyataan. Tapi menurut si Mamang dan si Bibik, Jihung sudah pergi ke rumahnya Mangkuto dari tadi. Dan saat menelpon Jihung, tanpa diduga yang mengangkat telepon tersebut adalah Direktur Mak. Dan sudah ketebak, pasti meminta Taegu datang karena jika tidak, Jihung akan dibelaem-belaem si Mak dan kroni-kroninya. Tapi sebelum datang, Taegu membuat perjanjian jika Direktur Mak harus melepaskan Jihung dan temannya Jisung yang karena targetnya cuma Taegu, maka Direktur Mak pun menyetujuinya. Singkat cerita, Taegu datang ke gudang di rumah Mangkuto yang baru saja turun dari mobil, ia sudah langsung dihajar anak buahnya si Mak. Di dalam gudang, Taegu menagih janjinya Mak melepaskan Jisung yang lalu menyuruh anak buahnya menelpon. Eh dan tiba-tiba betapa kagetnya si Mak mengetahui jika Jisung sudah berpulang ke pangkuan Tuhan, meninggalkan hutang-hutangnya ke Bang Emo. Yang diketahui jika kematian Jisung itu akibat ulahnya si Obos. Dan sebagai lelaki seperti Merpati tak pernah ingkar janji, si Obos yang kurang ajar dan patut dihajar itu habis dimaki dan dipukuli si Mak. Melihat Taegu yang marah kepada si Obos membuat si Mak seolah punya kesempatan mempermainkan perasaannya Taegu. Lalu memberitahu bahwa sebelum ia menusuk Edo, ia sempat memerintahkan dirinya untuk mencari tahu pelaku peledakan mobil kakaknya Taegu. Namun setelah diselidiki, ternyata pelakunya adalah si Obos pimpinannya Taegu sendiri. Alasannya adalah karena ia takut jika Taegu hijrah ke kelompoknya Bukseo dan lalu mengambil kesempatan menyerang saat diketahui jika Edo sudah tewas. Tapi si Obos sembrono karena ternyata Edo masih hidup dan Mak selamat dari penyerangan. Taegu yang mendengar kawannya tewas dan balas dendam ke orang yang salah. Kemudian menghajar si Obos dan mencekiknya sampai tidak wala kaya. Sementara si Mak santai-santai saja yang kemudian melemparkan pisau pada si Bos. Eh dan tiba-tiba Taegu pun wapat bersimbah darah oleh orang yang selama ini dia bela. Tempatnya mengabdi yaitu si Obos. Beberapa saat kemudian gudang itu pun dibakar untuk menghilangkan jejak. Sementara Ji Hyung yang tadinya akan dihabisi juga oleh si Obos dibiarkan hidup oleh Direktur Mak yang melarangnya karena ia sudah berjanji pada almarhum Taegu. Singkat cerita keesokan harinya dengan skuter metiknya mendatangi rumah makan tempat para mafia itu berkumpul. Menganggap Ji Hyung adalah perempuan biasa yang cuma bisa hardolin seorang kerocok mencoba menghirian Ji Hyung. Eh dan tiba-tiba si Jutek itu pun menembak habis semua kerocok-kerocok yang sedang menikmati sarapannya dan kemudian Simak dengan polontongnya keluar dari ruang makan. Eh dan tiba-tiba lagi Simak pun tewas saat itu juga yang kemudian disusul dengan menghabisi si Obos yang kurang ajar tadi. Dengan demikian semua mafia beserta gegedungnya tewas di tangan seorang gadis Jutek yang jago tembak. Hingga kemudian di pantai sambil mendengarkan musik koplok dari HP-nya Ji Hyung bernapas lega setelah polisi datang. Eh dan tiba-tiba Sampai jumpa Pelajaran dari film ini adalah Jangan lupa subscribe like dan share supaya channel saya berkembang. Itu saja alur cerita film kali ini dan sampai jumpa.